maka kata kudotin, kata abiatin ini tidak termasuk jama' mu'ana salim meskipun diakhiri alif dan ta bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'adu baik teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab at-tuhfatul wasabiya fi tashidimat senil ajur rumiyah yang ditulis oleh syekh ahmad ibn thabit al wasabi hafizhullah ta'ala di video sebelumnya kita sudah membahas dua tempat dommah ya kita sebutkan tempat yang pertama adalah isi mufrat dan yang kedua adalah jamak taksir ya dan sekarang insyaallah kita akan memasuki pembahasan tempat yang ketiga ya dari tempat-tempat dommah maksudnya kata yang dirofa'kan menggunakan dommah ya baik kita langsung saja bacakan al-mawdi'u s-salis ya tempat yang ketiga adalah jam'ul mu'annati salimu ya jama' mu'annas salim ya apa itu jama' mu'annas salim ya disini beliau jelaskan definisinya setiap kata yang dijamak dengan menggunakan alif dan tak tambahan nah itu definisi dari jama' mu'annas salim nah kemudian disini beliau bawakan contoh para hindun itu ya telah berbuat baik ya dalam mendidik anak-anak mereka ya mana jama' mu'annas salimnya disini yaitu kata al-hindatu ya kenapa al-hindatu jadi jama' mu'annas salim kita lihat definisinya disini setiap kata yang dijamak menggunakan alif dan tak tambahan disini di akhirnya ada alif dan tak tambahan ya asalnya gak pake al ya hindun itu asalnya hindun atau hindu nah ketika dia dijamak ya maka menjadi al-hindatu ada tambahan alif dan tak maka ini yang disebut dengan jama' mu'annas salim ingat jama' mu'annas salim ketika rofa' maka rofa'nya harus menggunakan dommah bukan yang lain baik kemudian disini dijelaskan oleh beliau fal-hindatu jama' mu'annas salimun ya kata al-hindatu pada kalimat ini ahsanatil hindatu tarbiya ta'uladihinna kata al-hindatu disini adalah jama' mu'annas salim marfu'un yang dirofa'kan ya yang dirofa'kan dia dirofa'kan karena posisinya sebagai fa'il ya teman-teman ahsanat ini adalah fi'il al-hindatu adalah fa'ilnya maka dia dirofa'kan wa'alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya menggunakan apa disini dijelaskan kembali di halaman berikutnya al-dommatu zahiratu ala akhirihi yaitu dommah yang nampak terlihat pada akhirnya ya ahsanatil hindatu nah di bagian akhirnya itu ada dommah yang terlihat nah itulah tanda rafa' dari jama' mu'annas salim dan kata al-hindatu itu merupakan kata yang sudah ditambah dari bentuk mufratnya menggunakan alif dan tak ya bentuk mufratnya adalah hindu ya ini ya bentuk mufratnya adalah hindu asalnya ahsanat hindu tarbiata awla dihinnah atau ahsanat hindun tarbiata awla dihinnah ketika di jama' menjadi ahsanatil hindatu tarbiata awla dihinnah ya jadi kata al-hindatu ini ya merupakan jama' mu'annas salim karena dia terdapat tambahan alif dan tak dari bentuk mufratnya bentuk mufratnya adalah hindu atau hindun kemudian disini dijelaskan kembali terkadang jama' mu'annas salim ini dirofakan menggunakan dhommah muqaddarah dan ini terjadi pada satu tempat saja atau satu keadaan saja yaitu apabila ia disandarkan kepada ya mutakallim ya contohnya nahhu asmarat syajaroti ya telah berbuah pepohonan pepohonanku atau pohon pohonku ya disini ada tambahan alif dan tak ya tapi alif dan tak ini disandarkan ke ya mutakallim maka kita katakan syajaroti syajarot disini adalah ya fa'il yang marfu tanda rofanya dengan dhommah muqaddarah ya kenapa dhommah muqaddarah ya karena ia telah disandarkan ke ya mutakallim ya istilahnya ishtigalul mahal biharakatil munasabah ya kemudian disini beliau juga bawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa fitanzili ha'ula ibanati dan dalam al-quran ya disebutkan ha'ula ibanati ini adalah putri-putriku ya surat al-hijr ayat 71 ini perkataan nabi lut ya ketika dia melihat kaumnya yang menyukai sesama jenis ya kemudian ada kaumnya yang ingin menggoda tamu-tamunya nabi lut yang ternyata itu adalah malaikat maka nabi lut alaihissalam melarang ya melarang umatnya ini untuk menggoda tamu-tamunya ini dan beliau menawarkan anak-anak perempuannya ha'ula ibanati ini adalah anak-anak perempuanku ternyata mereka tidak minat dengan yang lain jenis mereka minatnya dengan yang sesama jenis akhirnya Allah turunkan turunkan adabnya na'udzubillah ya fa kullun min syajaroti wa banati jam'u mu'annatin salimun marfu'un setiap kata syajaroti dan juga banati ya keduanya ini adalah jama' mu'annas salim yang marfu' yang dirofa'kan ya kalau syajaroti ini rofa' karena apa? karena dia posisinya sebagai fail kalau ha'ula'i banati banati disininya posisi sebagai sebagai khobar ha'ula'i mu'btada banati khobar khobar juga harus dirofa'kan ya maka kedua kata ini syajaroti dan juga banati keduanya adalah jama'u mu'annas salim yang marfu' dan tanda dan tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah yang berada di atas huruf sebelum ya mutakallim jadi tanda rofa'nya itu adalah dhammah muqaddarah di atas huruf ta di atas huruf ta ini bukan di atas huruf ya karena ya ini adalah ya mutakallim syajaroti ini asalnya ada dhammah disini dhammah muqaddarah syajarotui wabanatui itu asalnya ya tapi karena ya huruf ta ini udah lebih dahulu diharokati dengan harokat kasroh ya maka gak mungkin ada dua dua harokat berkumpul dalam satu huruf ya akhirnya dhammah yang mestinya tadinya muncul karena ada kasroh disini maka dhammahnya dihilangkan jadilah dhammah muqaddarah ya 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 terhalang dari nampaknya dhammah ini tidak bisa nampak terhalang kenapa ishtigolul mahal karena tempatnya itu sibuk disibukkan dengan harokat yang cocok harokat yang cocok dengan huruf ya ini adalah harokat kasroh jadi huruf ta ini telah disibukkan dengan harokat kasroh maka gak mungkin kita tambah juga dhammah disini maka gara-gara inilah dhammahnya menjadi mukaddarah baik ini satu kondisi ya dimana jama' mu'ana salim di rofa'a menggunakan dhammah mukaddarah ya kalau kita masih ingat ya pembahasan sebelumnya bahwa harokat mukaddarah itu ada tiga sebab ya masih ingat ya teman-teman ya pertama karena udhur yang kedua karena berat yang ketiga karena menyesuaikan dengan ya mutakallim nah untuk yang udhur dan juga berat ini tidak pernah terjadi pada jama' mu'ana salim ya jadi jama' mu'ana salim ketika dia rofa' menggunakan dhammah muqaddarah gak pernah bahasanya begini mana'amin zuhurihah ya terhalang dari nampaknya harokat ini ya adalah lita'adzur itu gak pernah ada atau lithiqal gak pernah ada yang ada adalah lithiqalil mahal biharokatil munasabah ya karena sibuknya mahal atau huruf yang ingin dia harokati ini dengan harokat yang cocok yaitu harokat kasroh paham sampai sini ya teman-teman ya baik kemudian sedikit lagi kita baca apabila huruf taknya asli ya atau huruf alifnya asli karena memang ada di bentuk mufradnya maka iya tidak dikatakan jamak mu'ana salim ya contohnya kata baitun atau kata bait ya disini dibaca baitin karena ada nah nah kalau misalnya kita baca gak pakai nah baitun gitu ya baitun jamaknya abiatun nah abiatun ini meskipun dia jamak diakhiri dengan alif dan ta dia tidak dikatakan jamak mu'ana salim ya dia tidak dikatakan jamak mu'ana salim kok bisa bukankah ini diakhiri alif dan ta ya ingat definisi jamak mu'ana salim tadi ya teman-teman ya ya jamak mu'ana salim itu adalah kata yang dijamat ya kan menggunakan alif dan ta tambahan nah huruf ta yang ada pada kata abiat ini bukan tambahan ta yang ada disini ta asli ta yang ada pada kata bait ya paham sampai sini teman-teman ya wakadarikal alif begitu juga dengan alif yang ada pada kata kudoh ya kodi jamaknya kudoh ya kodi kodi disini ya ya kudoh ada alif disini kemudian ada ta ya alif disini bukan alif tambahan melainkan alif yang berasal dari sini ya jadi asalnya ada huruf ya disini teman-teman ya ya alif disini asalnya adalah huruf ya wakudoyatin gitu ya kemudian kulibatilya ualifan ya huruf ya diubah menjadi alif ya maka alif yang ada disini asalnya itu ada pada mufratnya bukan alif tambahan ya maka tidak termasuk jama' mu'ana salim kata beliau disini lam yakun jam'a mu'anatin saliman maka kata kudotin kata abiatin ini tidak termasuk jama' mu'ana salim meskipun diakhiri alif dan ta ya jadi jama' apa disini abiat dan juga kudot ya bahkan dia adalah jama' taksir oke paham ya sampai sini teman-teman ya jadi ada sudah ada tiga nih yang kita bahas dari tempat-tempat domah kapan suatu kata dirofakkan pakai domah ya ada tiga yang sudah kita bahas yang pertama adalah isimufrat kemudian yang kedua adalah jama' taksir dan yang ketiga adalah jama' mu'anas salim masih ada satu lagi yaitu fi'il mudore itu nanti akan kita bahas insyaallah di video yang berikutnya demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati